Oke, salam dan salam sejahtera dan selamat berpuasa kepada kawan-kawan yang ada di luar sana. Isu panas terkini yang membabitkan Parti Bersatu, yang mana saya lihat kenyataan media yang keluar hari ini, ramai ahli bersatu tidak yakin parti mampu bertahan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini akan ramai ahli Parti Bersatu meninggalkan parti itu dan menyertai parti lain. Kerana mereka tahu parti ini tidak akan mampu bertahan sehingga PRU ke-16. Mengikut kenyataan yang dikeluarkan di sini, mereka yakin bahwa pemimpin mereka juga yang dituduh di mahkamah yang membabitkan isu amlah, pengubahan wang aram yang juga isu janawi bawah. Dan mereka lihat bahwa situasi ini akan membuatkan parti itu lemah. Serta hala tujuh mereka sebagai ahli parti tidak ada arah. So, pada saya sebaiknya betul lah kalau mereka nak meninggalkan parti Bersatu ini. Parti Bersatu ini tak ada akar umbi. Kekuatan mereka dulu apabila sebelum parti itu ya, tidak dibekukan akaunnya yang membabitkan duit begitu banyak, yang 400 juta, itu adalah balance daripada selesainya mereka buat PRU ke-15. Bayangkan berapa banyak duit yang mereka gunakan pada PRU ke-15 itu. Saya tak tahulah duit daripada mana, mungkin duit sedekah. Saya tidak nak buat fitnah di sini. Tetapi, isunya yang kita lihat, ini menjadi satu tamparan hebat kepada Tan Sri Mediasin, selaku Presiden Parti Bersatu, selaku juga sebagai pengurusi Perikatan Nasional, yang mana kita akan lihat, apa yang Tan Sri Mediasin buat kepada orang lain hari ini terkena batang hidung dia sendiri. Dia mengkhianati orang lain dan akhirnya hari ini dia dikhianati. Hari ini dia membuat parti orang kuncah kancir. Dan hari ini dia terima juga balasan yang sama, iaitu kepimpinan dia sendiri kuncah kancir. Dulu, sewaktu Pakatan Harapan, dia kuncah kancirkan parti Datuk Seriara Ibrahim, iaitu parti keadilan yang sebagai tonggak di situ. Sekarang ini, dia sendiri kena pula batunya, iaitu dia sebagai pengurusi Perikatan Nasional, dan dia juga sebagai Presiden Parti Bersatu, kena batunya sama seperti Datuk Seriara Ibrahim. Ini baru sedikit. Yang Muhyiddin Yassin buat, dengan merampas kerjaan yang sepatutnya menjadi milik Datuk Seriara Ibrahim, untuk menerajui, dia sanggup mengkhianati dan keluarkan parti Bersatu itu, daripada Pakatan Harapan, tujuannya adalah untuk menjadi Perdana Menteri. Hari ini, kalau kita tengok, kenyataan yang dikeluarkan di sini, ahli Bersatu yang hari ini nak meninggalkan parti ini, mereka dah melihat, keyakinan itu sudah tidak ada lagi kepada kepimpinan. Jadi, pada saya, Muhyiddin ini adalah seorang pemimpin yang gagal. Dia memimpin negara gagal, dia memimpin parti gagal, dia memimpin komponen besar parti pun gagal. Jadi, dia tidak boleh mengawal ini semua. Sebabkan Muhyiddin suka menggunakan skam of thing, jadi hari ini dia terimalah. Kalau betul, ramai daripada kalangan mereka keluar, ahli ini amat penting. Kerana di waktu periandaya nanti, mereka inilah yang nak mengundi kita dan membantu kita, menjadi gentra dan sebagainya. Kalau ahli dah keluar semua, maka, bye-bye lah parti Bersatu ini. Tenggelam lah kapal parti Bersatu. Jadi, hari ini, sebab cita-citanya, untuk nak menenggelamkan Anul, akhirnya, pelan-pelan, parti dia tenggelam. Dan kita lihat, satu per satu, anggota partinya, pimpinan kanan, meninggalkan parti. Dan, sebagian daripada mereka, tidak dapat nak meninggalkan parti, atas sebab, mereka dah pun terjebak dengan, isu mahkamah, isu-isu yang lain, dan akhirnya, mereka kalau keluar pun tak diterima dalam parti mana-mana. So, mereka terpaksa mempertahankan Bersatu itu, untuk diri mereka sendiri. Tapi, untuk ahli parti Bersatu ini, mereka tidak dapat manfaat apa-apa, daripada mereka menyokong parti Bersatu ini. Sebaiknya pada saya lah, ahli-ahli parti Bersatu, keluar, kerana, tidak menguntungkan kamu. Parti ini, sudah pun kita tengok, menunjukkan, bahawa ada tanda-tanda, mereka dalam kepimpinan, tidak ada integriti, iaitu, sebahagian daripada mereka, kalau kita tengok, membabitkan diri mereka dengan, rasuah duit, merompak duit negara, menggunakan duit janawi bawah, yang sepatutnya itu adalah, tujuannya untuk, orang Bumi Putera. Tetapi, janawi bawah ini, saya tengok, dapat, projek tender, dan, ada sebagiannya, Cina yang, menjadi tokek perabot, dipaguh pun, di Bumi Putera kan. Jadi, integriti yang dilihat, oleh, ahli, parti bersatu sekarang ini, contohnya, kita tengok, Tan Sri Midi Yassin, terang-terang, menantu dia, melarikan diri, yang ini, menunjukkan jelas, bahawa, Tan Sri Midi Yassin, tidak ada integriti, dalam dia, nak menegakkan kebenaran. Kalau Tan Sri Midi Yassin, hari ini, nak bercerita, tentang kebenaran, dia kena, bawa balik menantu dia itu, ke Malaysia ini, untuk ya, di soal siasat, dan jika tak bersalah, maka dilepaskan. Tapi, kenapa, Tan Sri Midi Yassin, membiarkan, menantu dia, hilang begitu saja. Jelas di sini, rakyat melihat bahwa, menantu, Muhyiddin itu, mempunyai satu rekod salah, ataupun, boleh didakwa, dan akan didapati bersalah. Jadi, dia cepat-cepat keluar, dan melarikan diri. Dan, Muhyiddin Yassin, bermain dengan sentimen, konon-kononnya, kerajaan hari ini gagal. Tetapi, kalau kita tengok, Datuk Seri Al-Brahim hari ini, tidak pula, melakukan kerja, seperti Tan Sri Midi Yassin. Yang mana, delegasi kerajaan yang ada, pimpinan, Perikatan Nasional yang lalu, meninggalkan, kesan yang besar, terhadap rakyat, yaitu, hutang, 1.5 terlilian, dan pelabur, lari. Sekali lagi, kita dengan masalah, ekonomi negara, apabila, nilai dolar itu, menjadi, satu yang, dijadikan bahan, untuk mereka menyerang, kepimpinan, yang ada hari ini. Di waktu, Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dolar sudah pun meningkat, kepada 4 ringgit 50 sen, 4 ringgit 60 sen. Tapi, hari ini, dimainkan oleh mereka, konon-kononnya, disebabkan oleh, kerajaan yang ada. Dan, kalau kita nak tengok, OPR zaman Muhyiddin, tak ada serendah, yang zaman Datuk Seri Al-Brahim hari ini. Muhyiddin juga, menghabiskan, wang negara, entah-entah ke mana. Rakyat, disuruh keluar ke BUSP. Rakyat pula, yang menanggung hutang, 1.5 terlilihan ini. Dan Muhyiddin, bersenang-senang, dengan pemimpin-pemimpin mereka. So, lebih baik, ahli-ahli parti bersatu pun, keluar daripada parti itu, dan, masuklah kepada parti lain, sokonglah kepada parti lain, bekerjalah untuk parti lain, untuk kita, mengubah, negara ini, ke arah yang lebih baik. Orang seperti Muhyiddin, tak layak jadi Perdana Menteri. Dan, pemimpin-pemimpin PAS, pun tak layak untuk nak, menyelesaikan masalah negara ini. Percayalah. Kalau PAS dan bersatu jadi kerajaan, kalau hari ini, mereka kritik kerajaan, yang sembrono mereka kritik, kalau mereka jadi kerajaan, mampus mereka tak boleh buat. Tak akan boleh buat. Kerja yang dibuat oleh, Rafi Zilamli hari ini, sebagai Menteri Ekonomi, tidak ada pemimpin PAS, yang layak untuk duduk di situ. Menteri Keuangan daripada Bersatu dan PAS juga, tak ada. Sedangkan Perdana Menteri pun, mereka tak mampu sediakan. Presiden-presiden parti, mereka semua tak boleh nak bekerja. Timbalan presiden parti, mereka semua tak boleh bekerja. Kita tengok, kalau mereka menjadi kerajaan hari itu, apa yang Hari Awang boleh bantu untuk negara? Tak ada. Ili. So, tak payahlah, alih-alih bersatu, nak menyokong kepada, kepimpinan kamu. Pergilah, mencari parti lain. Kerana, kamu sokong mereka, yang kaya raya mereka. Kamu orang dapat apa? Mungkin sebelum ini, kamu orang dapat habuan lah. Tapi, sekarang di Bersatu, dah tak ada duit lah. Tinggalkan je lah. Tetapi, jangan masuk parti keadilan lah. Karena parti keadilan, tak ada duit. Kalau nak pergi masuk parti lain lah. Itu saja pesan saya. Sekian, terima kasih. Thank you. Selamat menikmati.